Jumpa lagi sama kita, kali ini kita ditemani sama Mas Jago Sasongko Apa kabar Mas? Alhamdulillah, baik Ini Mas, langsung saja Mas Siap Ngomong-ngomong ini Mas, kesibukan Mas Jago Sasongko selama Liga Baruntini apa Mas? Jumlahnya Mas, bersama anak ini Oh bersama anak? Berarti, kuala titem ya Mas? Iya, sama keluarga Sama keluarga Tapi, pelatihannya tetap ya Mas? Maksudnya untuk menjaga kondisi-kondisi fisik Agar nanti pas, mungkin ya Mas Liga Berjalan sudah siap kembali Ya, tetap kembali Perkiraan kapan Mas Liga Berjalan? Ada, seluruh Kabar sih Oktober 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 mulan Mungkin persiapan tim-tim itu Juli, akhir Juli Dan artistus yang lain Ini lumayan lama Berarti masih, ini baru bulan apa? Juni ya Berarti masih Sebelah-belah bulan lagi Berarti persiapan kondisi fisiknya masih Cuma lama ya Mas Lanjut ini Mas, pertanyaan ketiga Mas Jago Sasongko, sejak kapan kan Mas? Mulai bermain sepak bola dan Motivasinya Mas Jago itu bisa Konsisten hingga Dari kapan masuk sepak bola? Setelah SD Setelah SD? Setelah SD, masuk SSB Berarti SMP baru ikut SSB Mas? Mas, mau naik SMP itu baru masuk SSB Setelah itu Mas? Setelah itu, kalau naik profesional 2010 2010, oh iya Oh iya Kelingan zaman disini Mas Dwece sama Safi Sali nih Sampai Kalau motivasi Dia ingin membanggakan keluarga Tetep ya Mas, yang pertama tetep membanggakan keluarga Oke 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 Lanjut yang ke Empat Nah ini Mas, menurut Mas Jago sendiri Wacana Liga tanpa digradasi itu menurut Sudut pandangnya Mas Jago bagaimana? Iya, kalau saya pribadi sih Kalau dibilang seru Enggak seru Enggak seru ya Nah, mungkin kurang gregat sih Karena gimana? Mau main juga gak ada digradasi Tapi ada promosi katanya dua Iya Mungkin itu yang bikin kita Sipi gregat kan ada promosi Jadi mungkin Mungkin itu ya Mas Mungkin Kayak aku guru Penonton mungkin kan mikir yang nih Mas Orang-orang Orang-orang Degradasi Mungkin dari pihak klub Kok masih Orang-orang degradasi Iya Takutnya seperti itu Masalah-salah Iya Pada pemain udah Latihan kenceng Terus Pengennya Wah, aku ya Pengen udah Dijik ya Tapi dari klub malah seperti itu Takutnya Mas Kalil Anaknya umur berapa ini Mas? Tengah umur sebulat Namanya siapa ini? Sayidak Wah Keren ya Sama keluarganya Ini akutnya guys Maini teknik tinggi guys Mas Sepat Saya Menunggu Tenggara Mas U15 U15 Tenggik tinggi ini Liga top score Insyaallah Timnas Amin Amin Semoga ya Mas Ini itu istrinya Istrinya guys Ini Mas Yang terakhir Mas Yang terakhir Momen indah Mas Joko Selama bermain sepak bola itu Pas dimana dan Ketika Apa mas? Tim mana? Momen indah? Timnas Timnas? Pas di Solo Setelahnya kan Bisa dibilang Dekat rumah Aku sendiri Oh iya Tenggara Sini aku Tapi aku Sekolahnya Satu-satu U23 U23 Oh iya SIGIM 2011 2013 Oh 2013 2011 Di Jakarta Kalau itu Mas 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 Pertanyaan Mas Oke Mas Mas Pas Ini Ada pertanyaan ke-6 Arti supporter menurut Dengan itu Pas yang mana? Sipat Bukan untuk supporter Bukan Bukan Ibaratnya Mas Sipat Bukan untuk Sipat Bukan untuk Sipat Bukan untuk Ibaratnya Kami mas Ibaratnya Kami Pakcaran Iya Iya Kita main Bukan untuk Sport Aduh Tidak Semarang Mas Tidak 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 Mungkin ketika Ada supporter itu Ketika pemain Lagi Down Atau bagaimana Atau tim lagi Down Pastikan Dukungan supporter Masih Dibutukan Dibutukan Ini mas Yang terakhir mas Ini saat ini terakhir Tenang Terakhir Nah gini mas Pesan untuk Adik-adik yang Masih Menimba ilmu Agar bisa Mencapai target Yang diinginkan Itu Menurut Mas Joko Sasoko sendiri Bagaimana Motivasi untuk Adik-adik Semangat Semangat Kerja keras Konsisten Dan Oke Siap mas Itu guys Bincang-bincang Bincang-bincang kita Sama Mas Joko Sasoko Mungkin Bisa lagi kita Sama Teman-teman Yang lain Ya mas Cukup sekian Sampai jumpa Salam Tetok Sampai jumpa